Bukan hanya Asanti Anang Hermansyah turut gelisah seketika Fuji Utami alias Fuji Utami mulai dibully warganet. Pasalnya keduanya ingin Fuji hadir di acara pernikahan Torik dan alias sebagai tamu spesial. Anang Hermansyah sedikit kesal dengan ucapan warganet yang akan merusak keharmonisan antara keluarga yang disebabkan oleh warganet. Selain itu Tarik Halilintar baru saja melamar pujuan hatinya, alias Masaid. Keduanya resmi mengadakan acara pertunangan Minggu, 23 Juni 2024. Keluarga besar keduanya terlihat hadir di acara bahagia tersebut. Bahkan foto Aji Masaid terlihat di bawah dan diletakkan di kursi pada acara itu. Namun kebahagiaan kedua pasangan ini disebut berbanding terbalik dengan Fuji Utami. Fuji merupakan mantan Tarik Halilintar. Fuji menjadi sorotan usai unggahannya dianggap menyindir sang mantan kekasih. Pada unggahan terbarunya, Fuji menuliskan keterangan foto yang diduga menyindir Tarik Halilintar. Kata-kata hari ini? Aku gak pernah segininya sama orang lain, katanya-katanya, tulis Fuji pada Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari Grid ID. Lantas para penggemar Fuji membanjiri kolom komentar tersebut. Mereka seolah mengingatkan kata-kata yang pernah diucapkan Tarik saat masih berpacaran dengan Fuji. Masih keras di telingaku, why not Fuji? Kata-katanya, tulis penggemar. Udah males ngonten, katanya-katanya, saksikan janji suci kami hanya di YouTube channel, balas penggemar. Why not Fuji katanya hahaha, sahut lainnya. Namun, tidak jelas ditujukan kepada siapa keterangan foto tersebut. Seperti yang diketahui, Tarik pernah menjalani hubungan dengan Fuji selama satu tahun. Setelah berpisah dari Fuji, adik atau Halilintar tersebut mantap untuk melangkah lebih serius dengan wanita pilihannya, Aliyah. Meskipun sempat terjadi keributan antara Fuji, Harik, dan Aliyah, ketiganya menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Fuji merasa dimanfaatkan artis lain buat panjat sosial. Artis lain memanfaatkan ketenaran Fuji untuk menaikkan pamor dengan panjat sosial. Ternyata Fuji selama ini mengetahui sejumlah artis yang memanfaatkan dirinya buat panjat sosial. Akan tetapi Fuji tidak mempesoalkan itu meski ada beberapa dari temannya yang pernah mengkhianatinya. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame, biar followersnya naik, atau biar terkenal, atau biar aku bawa kesini-sini. Biar enak juga gitu loh hidupnya, ujar Fuji dikutip dari akun TikTok MyBWCant4LK, Jumat, 4 Juni 2024. Dikatakan Fuji, bahwa orang-orang yang dekat dengannya bakal kecipratan rezeki. Tetapi, anak Haji Faisal ini sama sekali tak keberatan dengan hal itu. Aku gak liat-ngeliat itu dimanfaatin karena menurut aku kalau aku punya penghasilan lebih, punya followers lebih dan dia dapat bonus kayak kecipratan yaitu rezeki dia gitu loh, bebernya. Meski sudah berbaik hati, rupanya Fuji juga pernah mengalami hal tak mengenakan. Ia mengaku pernah membiarkan seseorang masuk di kehidupannya hanya untuk pansos belaka. Mungkin ya temenan sama aku tuh buat fame, biar followersnya naik, atau biar terkenal, atau biar aku bawa kesini-sini. Biar enak juga gitu loh.